Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Tadi kan dibilang akan ada penonton ya Pak Nah ini pembatasannya sendiri seperti apa? Apakah jumlahnya dibatasi perharinya atau seperti apa? Apa seperti apa? Silahkan Tosgen Ya terima kasih Jadi untuk yang Dari setiap setelah juara itu Dia pantas untuk Dari ranking 1 sampai 12 Dan yang juara itu masuk ke 16 Jadi gak langsung Otomatis masuk ke Lanas Jadi Satu lagi apa ini sebenarnya? Apakah juga yang dipilih selain yang juara itu Pak? Atau ada lain? Oh itu kan Kalau seperti itu saya bisa jawab Kita kan nanti punya ada tuh Setiap Bepop itu usulan ada pembentangan terbaik Yang kita lihat nanti itu Mereka punya ini Punya apa nih Hak Calon-calon itu mereka bisa Memirim suaranya disini Tapi yang terbaik ya Atau mungkin dari kita yang milih Karena soalnya kalau juara itu Kemungkinan semua juara Mungkin ada yang kalah Ada pemain yang bagus juga Dari kali ini kalau kita lihat bisa Kita mungkin panggil dia disini Kan ada program seperti itu Pada daerah panggil disini Kita lihat Tiga minggu Dua minggu Tiga minggu Dan kita bisa Kalau ini memang baik Jadi ada calon tersebut Ini juga ada Seperti itu ya Ini skotin ya Ya Oke Sekarang Pak Arman Kalau penonton Baik Pak Araya Perlu saya tekankan Untuk penonton Tidak ada spektifers Jadi disini Hanya Bisa disaksikan oleh Para pemain dan pelatih saja Dan pengurus PPPPSI Untuk penonton Yang mau nonton Kita akan ada kerjasama Dengan TV Station Nanti kita akan umumkan Di badminton.com Di Instagram kita Untuk turun bertanding Atau Murni dari klub Yang mempelat Seperti itu Dan mungkin untuk mana Biasakan Tadi mungkin sempat disebut Tapi agak kurang jelas Coach Yang nanti Untuk lolos Dari kejurnas Ke seleknas itu Dari Ganda Maksudnya kan Gak juaranya doang Berarti Berapa besar Dari sektor tunggal Dan berapa besar Dari sektor ganda Terima kasih Yang juaranya aja Kalau Yang kejurnas Juaranya aja Yang berat Ikut Seleknas Karena ada Regis 1 Seperti 15 Dan yang juaranya itu Yang ke 16 itu Dan yang juaranya aja Bisa ikut Jadi bukan seluruh Tapi kalau Ada program kita Tersendiri itu Kan kalau juara Tentu itu yang terbaik Ada kan yang Bagus Tapi sakit Itu kan kita bisa Lihat disini Itu Jalur khusus ada Berarti Selalu ada Kita lihat terbaik Kalau kita panggil disini Dan melihat Tiapnya Jadi yang nanti Dari kejurnas Tadi saya sampaikan Lebih best Tapi intinya Seleknas ini nantikan ada Masih-masih pemain ini Semua punya poin Dan ranking ya Jadi dari 5 sektor yang ada Bungkal nanti untuk Khususnya seleknas Itu di 15 atlet Gangganya 8 pasang Nah nanti hasil daripada Ini masih terus mengejar Sampai saat ini kan tuh Poin ranking kan Berjalan terus ya Nah nanti Ya kalau yang juara Termatis pasti itu juga Sudah ada rankingnya Tunggu nanti kita lihat Masuk dimana Ya kan Yang pasti tidak mutlak Atau yang juara ke jurnas Masuk ke jurnas Mengikuti nanti Di seleknas Seleknas tadi Dersampaikan Masih-masih Adit Atau poin ranking Jadi tunggal 1 sampai 15 itu nanti siapa Gak ada aja 1 sampai 8 siapa Jadi seperti itu mungkin Jadi tidak mutlak Yang untuk ke jurnas Ya namun Kalau yang juara ke jurnas Saya rasa Ya kemungkinan besar kan Untuk seleknasnya ya Tapi tidak mutlaknya Ikut atau masuk Dipanggil ke jurnas Gila-gila seperti itu Mas Terima kasih sudah menonton Silahkan subscribe Like Dan jangan lupa Comment di bawah Ya bola sporter Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton